Halo semuanya, ketemu lagi di channel HR Millenial. Dalam sesi interview, biasanya ada tanda-tanda ketika HRD itu suka dengan kandidat. Jadi ketika sudah berjalan atau sedang berjalan sesi interview, itu ada tanda-tandanya ketika HRD sudah merasa klik bahwa, oh ini kandidatnya bisa diterima. Nah, sebelum kemudian HRD memutuskan apakah kandidat tersebut bisa diterima atau tidak, saya ingin ngasih bocoran kepada Anda, kepada teman-teman semuanya, apa sih yang kemudian menjadi kesukaan HRD atau kandidat seperti apa yang disukai HRD, terutama ketika sedang dalam proses wawancara atau interview. Nah, kurang lebih ada 6 hal atau 6 karakter yang disukai HRD kepada seorang kandidat. Yang pertama, HRD suka dengan kandidat yang memiliki penampilan yang rapi. Jadi ketika teman-teman memasuki sesi wawancara, itu yang pertama kali dilihat atau yang pertama kali terlihat oleh seorang interviewer atau seorang HRD, atau mungkin user ya, itu adalah penampilan teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman sedang menjalani proses wawancara, pastikan berpenampilan rapi, wangi, dan sopan. Jadi ketika masuk, permisi terlebih dahulu. Dan satu lagi jangan lupa, senyum teman-teman. Jadi harus ramah kepada HRD, apalagi kan belum kenal nih kita sebagai seorang kandidat yang akan melamar di organisasi tersebut. Jadi pastikan first impression kita tuh bagus, gitu. Jadi supaya HRD melihat kita tuh udah antusias terlebih dahulu, udah tertanam mindset bahwa, oh ini kandidatnya rapi nih, enak dilihat, ya kan. Bukan masalah good looking atau nggak good looking dari segi fisik ya. Karena kalau ngomongin fisik, itu kan ganteng, itu kan relatif. Cantik, itu relatif. Meskipun kadang-kadang jelek, itu nggak relatif ya. Kalau udah jelek, biasanya mutlak gitu. Bercanda ya. Oke, kembali lagi. Jadi yang pertama yang disukai HRD adalah kandidat yang berpenampilan rapi dan sopan. Terus yang kedua, kandidat yang disukai oleh HRD adalah kandidat yang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap organisasi. Jadi ketika sedang menjalani proses interview atau wawancara, HRD itu akan suka dengan kandidat yang memiliki antusiasme yang tinggi. Jadi ketika diwawancara, dia bisa menunjukkan antusiasmenya dia terhadap organisasi. Dia antusias terhadap si pewawancara. Nah, antusiasme itu terlihat dari segi apa? Biasanya teman-teman, antusiasme itu akan terlihat dari bagaimana kemudian kita menanggapi atau kita memperhatikan si pewawancara tadi. Jadi bisa terlihat biasanya seperti ini. Ketika ditanya, itu orang yang antusias akan dengan serius memperhatikan si penanya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki antusiasme yang tinggi. Dan ketika diberi pertanyaan, dia akan cepat beresponnya. Karena dia sangat antusias, dia nggak ingin ada kalimat atau kata yang terlewat dari si penanya atau si pewawancara. Jadi itu tandanya ketika dia punya antusiasme yang tinggi. Jadi ketika sesi wawancara sudah berlangsung, teman-teman sebagai kandidat misalnya, baik itu jobseeker atau yang coba ingin mendapatkan tantangan baru di dunia karirnya. Ketika sesi wawancara, pastikan kita menunjukkan bahwa kita itu sangat antusias terhadap organisasi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah cepat merespon. Jadi cepat memberikan respon terhadap pertanyaan. Jadi bukan hanya cepat terhadap respon, tapi juga memberikan respon yang tepat. Jadi antara apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawab itu nyambung, teman-teman. Dan kalau misalkan respon kita cepat dan tepat itu, biasanya penilaian orang adalah, oh orang ini pintar, oh orang ini cukup kompeten, oh orang ini cukup memahami. Di samping juga dia terlihat antusias. Karena dia antusias kemudian dan dia mungkin kompeten di benang itu, dia nyambung dengan pertanyaannya, maka HRD bisa menimbulkan, wah ini orangnya pintar, oh ini orangnya kompeten, dan orangnya cukup antusias ketika dikasih pertanyaan, dia benar-benar dengan sepsama memperhatikan sebaik-baiknya. Itu yang ketiga. Pengelan yang keempat, memiliki wawasan yang luas. Jadi HRD atau user, atau siapapun bahkan ya, kita ketika ngobrol dengan orang lain itu biasanya lebih suka dengan orang yang berwawasan luas dibandingkan orang yang tidak ngerti apa-apa gitu. Jadi orang memiliki wawasan luas itu biasanya ketika diajak ngobrol itu nyaman, nyambung, enak gitu. Kita ngobrolin apapun, dia tuh bisa mencerna dan bisa menghibuti obrolan kita. Jadi nyambung dan enak didengar. Nah HRD juga suka dengan kandidat yang memiliki wawasan luas. Jadi ketika ditanya, bahkan merenceng dari tujuan utama, misalkan kadang-kadang kan ada selingan lah istilahnya ya di dalam sesi wawancara. Nggak perlu menanyakan tentang kualifikasi kita. Menanyakan tentang apa yang kita bisa. Tapi kadang-kadang juga ada semacam ya break lah ya kan dari sesi pertanyaan itu yang mungkin kebetulan hobinya sama. Terus menanyakan melenceng dari kemudian kegiatan wawancara yang seharusnya. Itu wajar-wajar aja teman-teman. Dan orang yang memiliki wawasan yang luas itu pasti lebih disenangi oleh orang lain dibanding orang yang tidak memiliki wawasan. Nah, gimana caranya supaya kita memiliki wawasan luas? Biasanya teman-teman kalau ingin memiliki wawasan yang luas, bisa bergaul dengan orang-orang pinter, bisa membaca buku yang banyak, atau membaca artikel yang informatif, terus juga bisa mendengarkan informasi-informasi yang cukup bagus ya, atau cukup menarik untuk bisa kita pahami dan bisa kita jadikan referensi untuk hal-hal yang mungkin itu bisa menjadikan referensi kita ketika kita misalkan ngobrol dengan orang lain, membuka pembicaraan, kurang lebih seperti itulah. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kandidat yang disukai oleh HRD adalah kandidat yang jujur dengan kemampuan dirinya. Jadi pastikan teman-teman ketika ditanya tentang kemampuan terhadap suatu hal atau terhadap sebuah bidang, teman-teman harus jujur apa adanya. Jadi bukan hanya jujur dalam kemampuannya sih, tapi jujur dalam segala hal. Jadi ketika ditanya, ketika sesi wawancara, itu pastikan teman-teman memiliki sebuah kejujuran dalam menjawab pertanyaan dari si interviewer. Misalkan teman-teman merasa bahwa, wah ini pertanyaannya teknis sekali, saya belum menguasai banget apa yang menitanyakan. Misalnya kita ditanya, apa Excel bisa nggak? Kita mungkin secara umum bisa lah. Oke bisa. Sejauh mana bisa melakukan Excel? Misalkan disuruh menjelaskan bahwa, oh saya bisa menggunakan rumus sum if, misalnya, VLOOKUP, LLOOKUP. Terus misalkan kita ada hal yang mungkin belum kita kuasai. Ya kita bilang aja misalkan, oh saya pivot table belum begitu paham Pak. Tapi untuk selain itu, rumus-rumus A, B, C, D, E, saya memahami dan saya bisa untuk menggunakan hal tersebut. Atau saya sering menggunakan hal tersebut dalam pekerjaan administrasi sehari-hari. Misalnya, nah kandidat, sorry HRD, atau user, atau interviewer, itu suka ya dengan kandidat yang mau jujur dengan dirinya sendiri. Baik itu terhadap kemampuannya, atau terhadap apapun itu yang ada pada dirinya. Seperti halnya, biasanya muncul pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah udah, jujur, jawab apa adanya saja. Jadi kalau misalkan kita jawab seolah-olah mereka-reka, takut karena mungkin nanti dikira nggak suka, atau jadi digagalin, itu nggak usah khawatir teman-teman. Kalau kita jujur, itu mereka biasanya akan bisa menerima dengan, oh yaudah ini bisa jadi catatan. Misalkan kita punya kekurangan, dan kita jujur mengukapkan apa adanya. Tentunya, ini bukan satu-satunya poin yang akan menentukan apakah teman-teman nanti lolos atau tidak. Ketika jujur, misalkan jujur, tapi kok ada kekurangannya? Nah kekurangan itu kan bisa kemudian dijadikan poin untuk kita bagaimana kemudian menutupi kekurangan tersebut. Nah biasanya HRD juga menanyakan hal itu, atau user, itu bukan untuk kemudian menjudge diri kita, atau menjudge seorang kandidat, bahwa ah dia nggak cocok di kita. Nggak, teman-teman. Biasanya itu digunakan untuk mempertimbangkan, oh nanti berarti kalau misalkan dia kurangnya di ini, di sini, nanti bisa ditutupi dengan tim, atau orang lain yang ada di timnya, atau mungkin atasannya bisa membackup, atau bisa membuat kita juga harus menyadari bahwa kalau kita menyadari kekurangan kita apa, kita harus mau belajar untuk memperbaiki kekurangan kita, supaya kekurangan kita itu makin lama ya nggak ada. Meskipun setiap manusia kan ada kelebihan dan kekurangan, itu pasti. Intinya adalah kalau kita menyadari sebaik-baiknya diri kita, kita tahu kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kelebihan kita bisa dijadikan sebagai fokus untuk berkontribusi di situ, dimaksimalkan di situ. Tapi kekurangan kita itu kita jadikan fokus untuk kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita bekerja di sebuah organisasi, kekurangan kita supaya bisa diantisipasi, supaya itu nggak menghambat produktivitas yang ada di organisasi. Itu yang kelima. Nah, poin yang terakhir, yang keenam adalah, HRD itu akan suka dengan kandidat yang mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi ketika dia bicara, itu jelas intonasinya. Ketika dia memberikan sebuah penjelasan, itu detail. Jadi ketika dia berkomunikasi, itu lancar. Terus tidak banyak kendala. Biasanya sih kendalaan dalam komunikasi, orang cenderung kelihatan seperti kayak ngelag gitu ya. Suka terlihat kayak mikir dulu. Kayak gini biasanya HRD bukan nggak suka. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan orang yang memiliki atau bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan jelas, itu pasti akan lebih disukai dengan orang atau kandidat yang mampu berkomunikasi dengan lancar dan dengan jelas, teman-teman. Nah, jadi itu enam hal ya. Enam hal yang disukai oleh user atau HRD atau recruiters ketika sesi wawancara. Jadi ketika teman-teman wawancara, pastikan enam hal tadi ada pada diri teman-teman semuanya. Supaya disukai oleh HRD, dan kemudian bisa segera untuk direkrut atau di-hire. Semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan share dengan rekan-rekan yang lain supaya kebermanfaatannya bisa lebih luas lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.